Sifat pria yang tidak boleh dinikahi dalam Islam, wanita wajib tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damyul dimanapun berada, simak penjelasannya sampai habis, semoga bermanfaat dan mendapat acuan dalam mencari jodoh. Mencari pasangan hidup tentu saja tidak boleh asal memilih, pria maupun wanita wajib untuk mengetahui sifat dan sikapnya terlebih dahulu. Makna pernikahan sendiri dalam Islam merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Tentunya, untuk membangun rumah tangga yang berisi keluarga Sakinah Mawadah dan Warahmah. Terutama untuk wanita, jangan sampai menikah dengan seorang pria yang memiliki sifat yang tidak diperbolehkan dalam Islam untuk dinikahi. Lantas, apa saja sifat tersebut? 1. Mushrik Allah SWT berfirman Janganlah kamu nikahkan orang, laki-laki, musyrik, dengan perempuan yang beriman, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah, 221 2. Tidak pernah sholat Sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis Riwayat Ahmad 15183, Muslim 82, dan yang lainnya 3. Memiliki ahlak yang buruk Abu Hurairah radiyallahu, anhu, rasulullah sholallahu, alaihi wasalam berpesan, Apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan ahlaknya, yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis Riwayat Tirmisi 1084, Ibnu Majah 1967, dan yang lainnya Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani 4. Memiliki sifat kasar Rasulullah sholallahu, alaihi wasalam mengingatkan, Sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu maka dia akan menghiasinya, Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, Melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis Riwayat Muslim 2594, Abu Daud 2478, dan yang lainnya 5. Tidak memiliki penghasilan Melansir dari Ummaid, ada sebuah riwayat di mana saat Fatimah binti Kais bitalak tiga oleh suaminya, Dia menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Setelah selesai masa iddah, langsung ada dua lelaki yang melamarnya, Yang pertama bernama Mwawiyah dan kedua Abu Jam. Ketika beliau meminta saran dari Nabi Sholallahu, alaihi wasalam, beliau bersabda. Untuk Abu Jam, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Mwawiyah orang miskin, gak punya harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis Riwayat Muslim 1480, Nasai 3245, dan yang lainnya. Arti dari, tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, adalah ringan tangan dan suka memukul. Sedangkan Mwawiyah ditolak karena tidak punya penghasilan. Dari, Abdullah bin, Amr. Ia berkata bahwa Rasulullah Sholallahu, alaihi wasalam bersabda. Seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Hadis Riwayat Abu Daudno 1692, Sheikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat. 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 Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat.